Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel saya yaitu kawan agen bit channel yang setiap hari itu menghadap stok-stok burung begitu burung merobat trotolan bagi yang sepinam pun yang jantan ada pula burung-burung gajaran dan burung-burung masteran nah untuk di kesempatan pagi kali ini ini update stok yang masih ada di agen masih burung ya ini banyak banget sampai sana itu ke pantau jelas dan untuk burung merobat di tempat kami untuk hariannya juga sudah rajin bunyi semua dan ke pantau jelas ketika saya turunkan burung merobat gajaran ini sangat gajar sekali namun sebelum saya mengupdate stok-stok yang masih ada saya pun juga tidak akan pernah lupa untuk selalu menyapa kecewaman yang dimanapun anda berada dan saya juga tidak akan pernah lelah maupun bosan untuk mendoakan para kecewaman semua dan semoga di kesempatan pagi kali ini semua para kecewaman selalu diberikan kesehatan rezeki yang melimpah barukah serta dalam lindungan Allah s.w.t dan dimudahkan di dalam segala urusannya dan bagi kawan kecewaman yang masih pemula yang baru menemukan channel saya jangan lupa untuk bergabung di channel saya bisa tekan tombol subscribe-nya maupun like serta chat di kolom komentar apabila ada kekurangan seperti apa bisa chat di kolom komentar Oke kita lanjut dan kecewaman yang mungkin yang belum bergabung di grup telegram kami di channel YouTube saya di deskripsi juga ada linknya tinggal klik langsung gabung nanti kawan kecewaman yang disana bisa bertanya-tanya seputar masalah perawatan kecewaman burung maupun keluhan-keluhan burung nanti admin yang akan menanggapi baik saya maupun Kang Bambang ataupun yang lainnya boleh ikut berpartisipasi untuk menanggapi pertanyaan kawan kecewaman ya Oke kita awali dari sini ya untuk burung merebatu ini ini dibantul dengan harga yang sangat terjangkau sekali yaitu 3 juta kalau yang ini karena untuk yang ini ini merebatu ada bluroknya ya ini jenis sebala pakai reddouble dan untuk keseharinya juga sudah ke pantau sekali rajin bunyi tapi nah itu waktu saya turunkan ini juga ke pantau bunyi-bunyi seperti itu ini di tempat kami banyak sekali stok-stoknya baik trotolan maupun gacoran dan akan saya bandrol dengan harga obral ya untuk gacoran di tempat kami apabila kecewaman itu minat dengan stok-stok yang ada di tempat kami nanti bisa menghubungi admin ya yang ada di deskripsi nanti akan muncul nama saya yaitu Pak Wan maupun Kang Bambang bisa menghubungi salah satu admin tersebut bisa melalui kedia maupun video call nah jadi seperti itu Oke kita geser ke stok selanjutnya dan selain gacoran di tempat kami juga ada merebatu trotolan juga ini dibantul dengan harga yang sangat terjangkau sekali yaitu 1,8 juta saja ini sudah bisa bawa pulang burung merebatu trotolan jenis jantan ini burung juga Victor serta Prospect ke pantau jelas tadi burung juga ngepleng-ngepleng seperti itu dan kedepannya ini bisa dijadikan buat calon gacor maupun pejantan nah seperti itu kita geser ke stok selanjutnya nah ini pun juga ada gacoran kalau di tempat kami memang apa adanya burung ya jadi tidak mengada-ngada kalau sudah bunyi ya dikatakan bunyi kalau belum ya dikatakan belum jadi apa adanya ya burung nah untuk keseharian burung ini ini pun juga sudah rajin bunyi namun ketika saya turunkan seperti ini burung masih ke patau diem masih loncat ke sana kemari tapi yang jelas untuk hariannya itu juga rajin bunyi dan memang gacoran di tempat kami itu gacoran yang bisa menjadikan calon juara semua apabila kecemane tersebut bisa merawat maupun menemukan settingan yang tepat buat gacoran-gacoran di tempat kami jadi seperti itu ini dibanderol dengan raga yang sangat speksial yaitu 2 jutaan saja sudah bisa bawa pulang morebatu jenis gacoran di tempat kami jadi untuk gacoran di tempat kami saya jual dengan harga obral yaitu 2 juta jadi untuk yang belorok tadi memang harganya 3 juta seperti itu tapi kalau selain belorok di tempat kami gacoran-gacoran di tempat kami kami banderol dengan harga 2 jutaan saja kita geser ke stok selanjutnya ya nah disini pun juga ada gacoran yang lain ini juga harian juga rajin bunyi ini kalau nggak salah dari ring divan pakai rim merah untuk burung gacoran ini medan pastol juga oh iya ring divan untuk kesehariannya juga sudah rajin bunyi namun memang ketika saya turunkan ini burung masih ke pantau diam ya ya pacar saja yang namanya burung burung bunyi itu juga atas kemauan burung itu sendiri jadi tidak bisa kita paksakan namun yang jelas untuk gacoran di tempat kami itu untuk harinya juga sudah rajin bunyi kita geser ke stok selanjutnya nah ini pun juga ada lor untuk merbatu gacoran juga ini untuk harian juga sudah rajin bunyi ini juga cocok banget dijadikan calon gacoran maupun ke jantan untuk kedepannya memang untuk di saat ini burung masih belum ke pantau bunyi ya untuk saat ini ketika saya turunkan tapi yang jelas untuk gacoran-gacoran di tempat kami itu untuk hariannya juga sudah rajin bunyi 2 jutaan saja bisa dibinang jadi nanti ketika kawan kecomannya itu minat dengan stok-stok yang ada di tempat kami tinggal foto burungnya atau ringnya atau sangkarnya seperti itu biar kami itu mudah untuk mencari burungnya nah jadi seperti itu karena di tempat kami itu stoknya juga banyak banget ya jadi biar gampang untuk mencari stok yang dimaksud oke kita geser ke stok selanjutnya nah selain burung-burung gacoran di tempat kami juga menyediakan burung masteran seperti masteran serik bunting atau awan-awan nah ini dia burungnya pakai ring hijau untuk hariannya ini suka rajin bunyi banget lor untuk hariannya memang ketika saya turunkan seperti ini burung masih ke pantau diem tapi yang jelas untuk hariannya juga sudah rajin bunyi banget ada di video saya bisa dicari untuk masteran ini untuk hariannya juga sudah rajin bunyi sekali nyerocok seperti mak-mak kayak kurang belanja untuk hariannya ini ini pakai ring hijau dan warna bulu juga abu-abu ini cocok sekali buat masteran atau memasteri burung kicauan Anda ini dibanderol dengan harga 900 ribu saja ini sudah bisa pulang burung masteran serik bunting atau awan-awan kita geser ke stok selanjutnya nah di sebelahnya ini pun juga masih ada gacoran lor ini juga medan pastol kemarin siang atau waktu saya istirahat ini juga saya sudah saya video yang non-ring tapi yang jelas untuk burung murai batu ini juga dari ternakan juga memang tidak mengenakan ring tapi yang jelas untuk harian juga sudah rajin bunyi dan memang dari penangkaran jadi seperti itu informasinya ini 2 jutaan saja bisa dipilih mulai sekarang sesuai dengan selera kicau mania kita geser ke stok selanjutnya nah nah disana pun juga ada lor untuk gacoran murai batu nias nias nokta atau bisa dibilang balak enam ke pantau jelas di motif ekor terdapat dintik putih tiga pasang ini kalau nggak salah dari ring wahyudi ini 2 jutaan saja bisa dipilih sesuai selera pakai ring mirah jadi ketika nanti kecomannya itu suka stok-stok di tempat kami nanti bisa di screenshot atau difotokan burungnya biar saya mudah untuk mencari burung tersebut biasanya kalau di tempat kami itu kalau burung sudah laku kadang juga sering ditanyain kawan kecomannya kita seperti ini Pak Wan burung yang ini apa masih ada nah jadi seperti itu jadi ketika stok-stok di tempat kami itu masih ada apabila minat segera dibilang saja sebelum ketahuan orang lain oke kita geser ke setok selanjutnya ya jadi selain stok-stok gacoran di tempat kami juga menyediakan stok-stok tertolainnya yaitu betina trotol juga ada betina siapankun juga sedia kita menuju ke tempat tersebut nah di tempat ini lor atau di ruangan ini untuk menyimpan stok-stok murai batu trotolan yaitu betina siapan maupun betina trotolan dan untuk betina siapan kami bandrol dengan harga satu jutaan saja ini dopornya juga sudah panjang banget dulu ketika saya video bulu ekornya masih pendek dan ini jenis balak untuk siapan ini sepatutnya jelas di motif ekor tersebut terdapat motif balak sedangkan trotolan juga tidak ada seperti ini ini dibantu dengan harga yang sangat numer banget atau murah meriah 500.000 saja ini sudah bisa bawa pulang burung merebatu trotol jenis betina bukan berarti burung tersebut itu burung murahan ya tapi yang jelas untuk harganya saya kasih speksial yaitu harga 500.000 saja untuk merebatu trotol nah di bawah ini pun juga masih ada stop murah batu betina siapan juga satu jutaan bisa dibilih sesuai dengan gelera nah jadi banyak banget stop stop di tempat kami seperti ini nah di atas ini pun juga masih ada lor untuk stop yang lain nah itu pun juga murah batu betina siapan tapi untuk saat ini posisi masih masih mabung proses dokor pantau jelas untuk di bulu efeknya masih tumbuh bulu beberapa senti saja nah untuk yang ini ini murah batu trotol jantan 1,8 juta ini belum sempat saya turunkan untuk sempat-sempat disini karena ini faktinya juga sudah hampir siang dan sudah mepet buat saya dan nanti saya juga akan berangkat saya kerja seperti biasanya jadi saya juga mohon maaf apabila ada keterlambatan di dalam membalas cacet kicamannya baik di CBA maupun di telegram karena setiap harinya itu saya bekerja di tempat lain lor apabila saya pun juga sempat membalas cacet kicamannya tersebut memang dikerjaan saya itu pas ada waktu luang selama saja sehingga dapat membalas cacet kicamannya tersebut baik CBA maupun di telegram namun apabila saya sudah pulang kerja semua cacet kicamannya itu selalu saya balas baik CBA maupun di telegram seperti itu nah disinipun juga masih ada setelah yang lain yaitu betina siapan juga ini ini masih proses mabung proses bokor maksudnya seperti itu ini juga satu-satu jutaan saja nah disini pun juga masih ada nomor batu betina juga ini siapan satu jutaan saja nah disampingnya pun juga ada burung masteran kenari yang biasa digunakan untuk memaster setelah yang ada di yakin burung oke kita lanjut ke tempat yang lain nah dirumah kang bambang atau ditempat kang bambang juga masih banyak setok lor banyak setok yang masih bergantungan belum sempat saya turunkan mungkin sebentar lagi juga akan diturunkan sama kang bambang nah disanapun juga sudah ke pantau ada yang riwi lor memang kadang kalau dikerodong seperti ini ada yang riwi ada juga yang ngeplong bahkan juga sawutan satu dengan yang lain nah jadi seperti itu disini juga masih banyak banyak stok seperti ini pun juga ada masteran mantenan alas mungkin bagi kecamannya yang minat juga bisa dipinang burungnya itu masteran mantenan alas untuk masalah harga nanti bisa dibicarakan di chat WA saja nah dikerodong biru ini juga ke pantau riwi-riwi seperti ini lor kalau ketika dikerodong di dalam sangkar pun juga terdengar suara riwi-riwi akan juga ngeplong bahkan juga bisa sawutan dengan satu dan yang lain nah seperti seperti itu oke kita kembali ke tadi lor di stok-stok yang sudah saya jajar di halaman tadi kita menuju ke sana dan selain stok-stok burung di tempat kami juga menyediakan produk-produk lain seperti obat-obatan buat burung seperti obat racikan obat cabul dan fur fur burung juga sedia dan akan saya jelaskan satu persatu mengenai produk-produk yang ada di tempat kami mungkin bagi kawan kicomannya pemula belum tahu apa itu obat racikan dan fungsinya bisa mengobati keluhan burung yang seperti apa oke akan saya jelaskan di kesempatan pagi kali ini mengenai obat racikan tersebut bisa mengobati burung yang mempunyai keluhan seperti senot mata berair burung bilik ataupun flu warung mangap-mangap suara burung serak burung batuk nyilet sesak napas burung lesu ataupun kurang gairah pun juga bisa dan obat racikan tersebut juga sudah aman digunakan untuk semua jenis burung baik itu burung kejauhan maupun burung-burung masteran nah di dalam obat tersebut juga sudah lengkap apa yang dibutuhkan oleh burung seperti antibiotik maupun vitamin serta menjaga metabolisme tubuh pada burung dan obat semprot anti cabul kami juga sedia bisa mengobati burung yang lagi kanibal cabul kutuan jamur bulu kusa maupun bulu patah dan cara penggunaannya gampang banget lor tidak perlu dituang maupun dioleskan cukup disemprotkan pada bulu burung yang cabul bagusnya waktu pengobatan tersebut burung dipegang ya atau ditangkap kemudian obat semprot tersebut disemprotkan pada bulu burung yang cabul kalau dipegang itu pengobatannya lebih efektif jadi lebih gitu atau tepat kena tasaran dan opor cabul buat burung kami juga sedia kalau dulu saya jual itu versinya versi kasar tapi untuk dikesempatan pagi kali ini adanya versi halus mengutip informasi yang saya terima dari Pak Sis dan madu asli hutan kami juga sedia mungkin bagi kawan kecomannya yang dulunya itu tidak sempat kebagian madu di tempat kami juga sudah ada stok siap ready dan siap dipesan mulai sekarang dan akan saya respon dengan cepat nah jadi seperti itu for breading juga sedia namun untuk dikesempatan pagi kali ini untuk stok for breading stoknya masih kosong nanti apabila sudah ada akan saya update di status VA saya dan akan saya jelaskan mengenai daftar harga-harga tersebut obat racikan tersebut dibanderol dengan harga Rp20.000 sedangkan obat semprot anti cabul dibanderol dengan harga Rp25.000 sedangkan for cabul buat burung versi halus saya banderol dengan harga Rp30.000 dikemas dalam ukuran 1 per 4 kg sedangkan for breading dikemas dalam ukuran 1 kg dengan harga Rp40.000 namun untuk di saat ini untuk stok for breading masih kosong nanti apabila sudah ada akan saya kabari melalui status VA saya jadi seperti itu dan madu asli hutan kami dibanderol dengan harga Rp150.000 dikemas dalam ukuran setengah kilogram dan ongkir juga menyesuaikan alamat kejamatan dan kota tujuan dan cara pesannya kami jual dengan dua sistem ya bisa transfer via rekening dan saya juga jual di toko online lainnya nanti apabila Kicomania itu menanyakan toko online apa nanti akan saya kirim linknya nah jadi seperti itu jadi bisa sistem COD ya kalau COD itu kan biasanya sangat disukai Kicomania apabila barang belum sampai belum membayar nah jadi seperti itu tapi yang jelas untuk di tempat kami itu ketika waktu mengirim pesanan tersebut selalu menampilkan resinya jadi resi pun juga bisa dilacak kapan saja ketika kita menerima resi tersebut namun apabila kicomannya itu tidak bisa melacak resi tersebut saya pun juga bisa membantu untuk melacak resi tersebut nanti hasilnya akan saya screenshot dan akan saya kirimkan ke kawan Kicomania apabila itu perlu ataupun dibutuhkan nah jadi seperti itu oke karena ini waktunya sudah siang dan sudah mepet buat saya dan sebentar lagi saya juga akan kembali bekerja seperti biasanya dan untuk di kesempatan pagi kali ini tidak usah saya panjang lebarkan karena panjang kali lebar sama dengan luas dan saya juga mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangannya salam satu hobi dari Pak Wana Kenbit selamat menikmati